Ya, ilahinnas, yang menuhani, manusia, min syarif, waswas, dari waswasnya khonmas, waswas itu kegamangan, ya waswas itu apa, kegamangan, teraguan, itu orang Jawa bilang apa, waswas, mamang, kegamangan, mamang atau kegamang. Itu, kata Abdul Hasan Aswadin, ini penting sekali untuk para pekerja Korea atau untuk siapa saja yang hidup di zaman, kamu gamang gak punya istri di zaman akhir, apalagi istri kamu itu misalnya ketemu di Korea atau ketemu di jalan, setia enggak, punya anak di zaman akhir abidin, khawatir gak? Tapi kamu jangan PR khawatir sama anak kamu istri kamu, kamu sendiri mengkhawatirkan enggak? Kamu sendiri mengkhawatirkan enggak, sangat, sangat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah ini mungkin jarang ada yang mengutarakan ya jadi saya kembali lagi ketika tradisi guru kita punya toretoh ya mungkin banyaklah ubu sebelah yang meritik toretoh itu apa anud manusia anud Allah dan Rasul maksudnya bukan begitu tapi anud ihdina syiratul mustadhim syiratul lazina itu anud orang yang sejenis atau anud makhluk yang sejenis karena kita anud Allah langsung tidak mungkin Allah layakbul wala yashrok wala takhulu sinatu wala naum wala kandah wala kandah wala kandah wala kandah Allah itu tidak makan tidak minum tidak ngantuk tidak tidur padahal kita dalam tidur pun harus ada aturan syariat tau tau aturan syariat tidur meskipun sama nggak pernah melakukan tapi tak kasih tahu dan saya pesimis Anda bisa melakukan sutih dulu itu ya udah tau tau terus menghadap kayak janeza berarti menghadap ke-12 terus baca swanowoh 30 butuh dulu ya tadi ya baca swanowoh 33 Alhamdulillah 33 takbir 33 baca lihat kursi terus berpikir yang positif tidur sudah melakukan itu kalau tidur itu nggak bisa tidur main WA atau WAB wangok bareng wangok iso turun makan mie rong bungkus bangun matahari sudah di tengah santai bangun tidur nggak ingat subuh mau tidur jadi artinya apa tidur saja oleh Islam itu di ilmu nih apa di elmu ada keifiyatul naum cara tidur keifiyatul lakui juga gitu dimulai baca bismillah aniyatin takkawi ala ibadah supaya kuat ibadah masalahnya Allah nggak makan nggak tidur jadi kita udah bisa dirumahkan tidurnya Allah nggak makan nggak tidur sehingga Allah bikin syariah itu bikin syarotel mustafin syarotel urahi nah jalannya mereka mereka itu manusia apa Allah? manusia manusia sehingga saya mohon sekali orang itu nggak usah lah anti wasilah anti toreko anti anotimam syafi'i kenapa kita ikut syafi'i? syafi'i kan manusia kita manusia sama-sama manusia kenapa selalu ikut? enggak begitu cara berbeda masalah tidak karena mereka-mereka orang yang punya barang ibarat kamu mengikuti teknologinya instin atau kisah Newton karena teknologi ini terbukti kalau digunakan efek kalau kamu coba-coba bikin teknologi ya boleh asal terbukti efek jangan-jangan malah meledak teknologi temuan kamu sama kalau kamu berfekih sendiri tidak ngikuti imam syafi'i jangan-jangan jalur ke neraka bukan jalur ke surga ini bukan urusan kultus tapi urusan tradisi yang dianjurkan Allah tapi tadi ngikuti yang al-lazih na'an amta ngikuti orang yang jelas-jelas dapat nikmat dari Allah yaitu para nabi, para ulama jangan ngikuti orang yang nggak jelas benarnya yaitu yang disuruh koran inna wajat na'a ba'ana ala ummati wa inna ala al-sari itu orang-orang yang taklit Buddha yang diikuti orang yang sah maka yang disuruh mengikuti apa? orang yang pasti ben benar nah kemudian kembali ke rukulau diberpindah saya diantara madhab sadiri ini yang madhab yang dipakai guru saya Giajim Emon juga juga dipakai bapak saya bapak saya itu paling sering nantikan ke saya hak pokoknya gelali ngambuh madhati Abdul Hasan Asadiri Abdul Hasan Asadiri itu madhab paling pas untuk zaman akhir nggak apa-apa Torekoh Indonesia rata-rata mazabandia kita ikut mazabandia tapi dalam berpikir mengikuti Abdul Hasan Asadiri Abdul Hasan Asadiri dalam kitab kikam kalau di kitab saya kalau nggak salah halaman 15 atau 17 ya itu nantikan begini saya minta perlindungan birobinas dengan Tuhannya manu malikin nas, penguasa manusia atau raja yang manusia terus malikin nas terus ilah yang terus kan kamu biar keren kalau saya hafal itu kan nggak keren biasa itu bapak koran tapi kalau TKI hafal koran keren apalagi ini juz 30 ini hanya kan hafalnya mulai dari juz 1 jadi kalau ditanya banyak juz berapa? 30 30 juz apa juz ke 30? nggak hafal kamu juz 30 apa juz hafal 30 juz? juz 30 juz 30 juz ke mana? juz 30 juz 30 bukan 30 juz oh berarti khusus dan saat salah ya ilahhin nas yang menuhani manusia min syarif waswas dari waswasnya khonmas waswas itu kegamangan ya waswas itu apa? kegamangan teraguan itu orang Jawa bilang apa? waswas mamang mamang kegamangan mamang atau kegamangan itu kata Abdul Hasan Aswadin ini dengarin ini penting sekali untuk para pekerja Korea atau untuk siapa saja yang hidup di zaman kamu gamang nggak punya istri di zaman akhir? apalagi istri kamu itu misalnya ketemu di Korea atau ketemu di jalan setia nggak punya anak di zaman akhir abidin khawatir nggak? khawatir nggak? khawatir ini udah dalam rangka ngadiri tapi ngomong sebagian fakta biasanya iya tapi apa? apapun mengkhawatirkannya zaman ini Abdul Hasan Aswad ini Abdul Hasan Aswad ini mendorong kita tetap optimis optimis kata beliau saya masih apal bahasa Arab ini ini penting saya bahasa Arab kan sampai latihan bahasa Arab juga bahasa Arab itu bahasanya Qur'an bahasanya Ahlul Jannah nah nanti kamu ditanya sama malaikat Muka Nake hei Korea bisa bahasa Arab? gak? bahasa Korea? iya bisa bahasanya orang ateis bisa bahasa Arab? bisa kalau kamu ditanya gitu poseng yom tapi malaikat ini nanti kita nego lah supaya nggak tanya itu bagiannya para ulama memilah umatnya apa? memilahnya sama malaikat jangan ditanya gitu kasihan gitu tapi harusnya kamu ganjil gak gitu bahasanya orang ateis bisa bahasa Ahlul Jannah nanti kalau kamu di surga bingung loh disana gak ada bahasa Arab disana sementara kamu pisanya? bisa 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 tapi gak apa-apa yang penting gak apa-apa terus berapa? 30 30 karena itu ya bahasa Arab banyak wartawan Jabos pernah cerita saya sampai dicutup orang Palestina ada wartawan liput di Palestina di bahasa Arab sama orang Palestina gak bisa memang dia gak bisa bisa ya bahasa Inggris tata kalam belaruf ya lala antum in indonesia lala suara-suara akhirnya ngomong sekit inggris pakai bahasa apa? inggris setelah ngomong bahasa Arab tidak bisa bisanya bahasa Inggris akhirnya sama wartawan orang Palestina tidak ngomong bahasa karena dia ketika di ajak bahasa Arab bilang gak gak mampu setelah sholat ini sampein semua ini ya setelah sholat orang Indonesia itu sholatnya kan pakai bahasa pusat karena dia-dia dulu itu ngajarkan dengan bahasa pusat bahasa kelas 1 lah kelas A setelah sholat orang Indonesia itu bener semua kan kagiroh walhamdulillahi kagiroh itu kan bener semua kagiroh itu terkiranya maful mutlak memang harusnya nasa walhamdulillahi itu nguktada terkiranya memang roh walhamdulillahi dijakan dengan ini memang bacanya lillahi jat kagiroh walhamdulillahi kasih wa subhanawai bukrotan bukrotan itu kalau orang Arab ngerti nyanyinya ngerti nyanyinya terkiranya kalau orang Arab bukan kayak orangku itu bahasa Arab dan itu bener yah lalwatan itu kan munada mudoh kalau munada mudoh memang nasab ya rasulullah wahi kan nasab ya mujibat gak awati ya nasab makanya yah lalwatan juga nasab karena munada mudoh itu kalau orang Arab yang ahli grammar dengar pinter sekali itu gak ada yang salah inhat itu mufrod kalau inhat tuh muhanas kalau inhat tuh bangkitlah kalian berhubung kalian maka pakai wawu kalau if'al kan satu orang kalau if'al itu orang banyak inhat tuh bener lagi nih pasti yang jauh disana dikira kita ini ahli bahasa Arab dianggap ahli ahlul dan dianggap menguasai bahasa ahli ahli sebuah kata pulfasan asalili di zaman akhir itu dan ini doa yang sering dipakai kita karena kita selalu minta perlindungan Allah kan makanya kita tahan surat muawidatin dua surat berlindungan muawidatin hanya berlindungan min syarril waswasil hondas dari buruknya waswas kata pulfasan asalili waswas itu apa waswas adalah berpikir pesimis yang menjadikan kamu ragu terhadap limpahan rohmatnya Allah Ta'ala dan kamu ragu terhadap kebanyaknya rohmatnya Allah Ta'ala dan kamu ragu terhadap perlindungan Allah Ta'ala itu jangan sampai terjadi dulu kalian kerja di Korea mungkin keluarga kamu apalagi kiai kamu pasti waswas jadi anak apa jangan-jangan pulang ateisi tapi ternyata enggak keliru itu pulang jadi kiai karena di kampung pulang jadi kiai terima kasih terima kasih